Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman sekalian Selamat berjumpa kembali di sore yang berbahagia ini Di Pojok Sekret edisi yang ketiga Pada kali ini izinkan saya Zulkarnain Jamil Memperkenalkan diri sebagai host Yang nantinya akan ditemani oleh Korkader Yang akan membersamai kita selama 30 menit ke depan Membahas terkait agenda-agenda besar Yang menjadi program selama sejauh ini Oke, gimana kabarnya Korkader kita ini? Siap, Alhamdulillah kabar baik ini Pak Sekjen Sampai sendiri ini sehat ya Alhamdulillah Tambah putih dan tambah cerah ini Ya, ditandai tambah sehat juga Karena rokoknya makin banter Oh gitu ya, siap Ya, itu tanda kita lagi sedang sehat Ya, berbicara pada sore hari ini Mohon izin, pekor Kita tahu semua bahwa dalam momentum ini Kita ada hajatan besar ya Ada hajatan besar yaitu Kongres Ketika berbicara tentang Kongres Ini kerap kali menjadi satu penyatuan gagasan secara ideologis Ada banyak sekali misal dari transisi ke pemimpinan Nah, kira-kira Apa yang dapat disampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman terkait agenda hajatan besar dari aktivis penilaian Baik, terima kasih Mas Jamil yang juga sekaligus sekretaris jeneral sebenarnya Kita bincang-bincang santai ya sebenarnya hari ini Jadi, kita sama-sama ketahui bahwa Seperti yang Mas Jamil sampaikan tadi Kongres adalah salah satu wadah Untuk pertama coba mengkonsolidasikan ide dan gagasan dari teman-teman Ini yang utama Yang utama yang akan coba dilakukan oleh aktivis penilaian Karena kalau kita bicara aktivis penilaian Sebagaimana ide besar ataupun gagasan-gagasan yang selama ini kita mimpikan Penele ingin coba mengkonsolidasikan seluruh atau sebagian besar dari pemikiran-pemikiran anak bangsa Dalam hal ini akan digunakan sebagai salah satu referensi Untuk mengkonstruksi dan memperbaiki peradaban kita yang kacau balok ini Ya, mungkin Mas Jamil pahami sendiri ya Bagaimana kalau kita bicara peradaban, bicara Indonesia hari ini Tentu ada banyak sekali problematika-problematika Maka yang diharapkan sebenarnya kan adalah ide, gagasan dan tentu Aksi konkret dari teman-teman pemuda Nah, ini di dalam Kongres satu aktivis penilaian kita akan coba melakukan itu Kemudian yang kedua Yang akan coba kita laksanakan di Kongres tadi Transisi kepemimpinan, pergantian kepemimpinan itu tadi Maka tentu dengan adanya transisi kepemimpinan ini akan menjadi satu wajah Atau akan ada wajah baru di tengah-tengah penele Yang akan membawa penele satu periode ke depan Nah, maka yang kita harapkan nanti juga Ini tidak sekedar eksistensi belaka Ini tidak sekedar eksistensi belaka Tapi bagaimana tema kita kebangkitan Ya, dengan adanya pergantian pemimpin Harusnya nanti penele ini akan memacu semangat Lebih maju lagi Sebagaimana tema tadi kebangkitan Ngomong-ngomong tentang suatu hajatan besar Ini tentu kita paham betul bahwa Sebelumnya telah ada ini ya Ada urgensi ya Nah, kira-kira ngomong-ngomong tentang kongres ini Apa urgensi dengan adanya kongres ini Bagi teman-teman aktivis penele Begitu, Korkadar Kita coba melakukan satu logika terbalik Kalau biasanya di beberapa organisasi kepemudaan Kita kerap kali melihat bahwa Isu yang harus kita bahas itu adalah isu-isu nasional Itu kita bawa ke daerah Biasanya kan polanya begitu ya Pola-pola yang memang kerap kali berlangsung Nah, ini yang coba kita rubah paradigmanya Bahwa nanti urgensi yang pertama ya Yang ingin saya sampaikan Di sana teman-teman akan diminta untuk Membawa isu-isu di daerah itu sebenarnya ada apa Di daerah itu problem-problematika masyarakat itu ada apa Nah, kemudian itu kita bahas Dan kita ramu mencari solusinya Maka tentu ini menjadi sangat penting Bagi teman-teman yang punya mimpi Ingin membangun daerahnya Ingin membangun tempat tinggal dan lain sebagainya Menjadi satu daerah yang maju Ini salah satu jalan Lebih ke daerah begitu ya Ya, tetap juga nanti akan ada isu-isu nasional Baik itu pendidikan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain Kalau ngomong tentang waktu kira-kira prediksi Kongres ini akan dilangsungkan berapa hari? Kalau yang di jadwal ada 4 hari 28 sampai 31 nanti Insya Allah ini kita mohon doa Semoga berjalan dengan lancar Berjalan dengan baik Baik hajat kita Baik itu Tadi ingin membangkitkan kembali semangat aktivis Apalagi pasca pandemi ini kan Ini lemes-lemes loyo ini Nah jadi ini Kongres ini sebenarnya Urgensi yang kedua tadi Menyambung pertanyaan yang sebelumnya Bagaimana menyatukan teman-teman Kita coba membangun spirit Jamaahnya Kita coba bangun spirit konsolidasinya Kemudian spirit-spirit tersebut Kita tuangkan nanti dalam program-program Yang ada di masing-masing regional Karena sekarang ini kita Kalau kata orang ya Kita tidak butuh Aktivis-aktivis yang hanya pandai Ngomong, hanya pandai bercerita Tapi yang dibutuhkan saat ini adalah Aktivis yang mampu bergerak Aktivis yang punya jiwa Yang terus bergerak tanpa jeda Oke, siap Ini kan ketika Menarik sekali ya Apa yang sudah disampaikan Dan dibagikan kepada teman-teman dari Core Coder ini Artinya apa? Bahwa momentum Kongres ini Sebetulnya menjadi ajang konsolidasi ide Itu yang menjadi poin penting Bagaimana kita menghayati perjuangan Selama setahun ini Kemudian satu tahun ke depan Itu dapat diturunkan Menjadi aksi-aksi yang konkret Nah, karena Kongres ini sudah Mendekati sekali ya Ada sekitaran Hamin 10 Nah, kira-kira apa nih Yang perlu Dipersiapkan sebelum dan Setelah Kongres ini Dari Core Coder sendiri Bagaimana? Sebagaimana yang Selalu digaungkan oleh Peneleh bahwa Kita sangat lekat Dengan sejarah Pergerakan Sejarah perjuangan Toko-toko pendahulu kita Salah satunya misalnya disini Ada Haji Umar Syed Cokro Aminoto Ini yang menjadi ilham Sekaligus menjadi spirit Pergerakan aktivis Peneleh sampai saat ini Maka yang pertama kali Disiapkan oleh teman-teman Adalah kajian-kajian Tentang sejarah Masa Lampau Itu seperti apa Mereka melakukan Pergerakan Dan ini Yang harus kita lakukan Nah, artinya Ada kontekstualisasi Sejarah dengan masa kini Jadi, kalau bahasanya Soekarno Kan, kalau mau Menguasai masa depan Itu ya kita Jangan sekali-kali Melupakan sejarah Maka Tadi Kita harus betul-betul Hari ini menyiapkan Ide dan gagasan kita Tapi ide dan gagasan itu Lahir dari mana? Lahir dari Pembelajaran Atau diskusi-diskusi Tentang sejarah Masa Lampau Kemudian dikontekstualisasikan Hari ini itu seperti apa? Lalu Di masa depan itu Kita maunya seperti apa? Atau Konstruksi masa depannya Seperti apa? Kira-kira begitu Mas Jami Oke Secara narasi Apa yang disampaikan Oleh Korkader ini Sudah Ini ya Sudah Benar-benar Tak rasa Luar biasa sekali Nah Kira-kira ketika Berbicara tentang Kongres Harapan dari Korkader sendiri Pasca Kongres Nanti ini Bagaimana Terhusus kepada Teman-teman Dari aktivis Juga Bagaimana kontribusinya Terhadap negara Dan bangsa kita Baik Pertama Saya ingin Ini ya Kembali ke Tema yang kita Angkat Iktidal Aktifis penelai Ikhtiar Kedaulatan Nusantara Ada beberapa Kata kunci Di dalam tema Yang coba Diangkat Pertama Iktidal Iktidal Ini setidaknya Ada dua Makna Substantif Iktidal Ini kalau Di dalam Gerakan Sholat Itu kan Kebangkitan Dari ruku Kemudian Kita Iktidal Artinya Sekali lagi Kita ingin Membangkitkan Semangat Ingin Membangkitkan Giroh Perjuangan Teman-teman Sebagaimana Yang telah Dicontohkan Oleh Haji Umar Said Cokro Minuto Lebih Jauh Lagi Sebagaimana Yang dicontohkan Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Itu yang Pertama Kemudian Iktidal Makna Yang kedua Itu adalah Keseimbangan Kalau Apa namanya Gurunda kita Bapak Dr. Haji Dedy Mula Warman Dalam Bukunya Al-Aswar Beliau Mengatakan Bahwa Inti Pokok Dari Sholat Itu Adalah Iktidal Keseimbangan Nah Maka Kalau Saya Menafsirkan Di Dalam Dunia Aktivisme Kita Harus Mampu Menyeimbangkan Pertama Diri Kita Pertama Kenapa Kalau di Kaderisasi Peneleh Misalnya Kita Diminta Untuk Zikir Amalan Dan Lain Sebagainya Jadi Itu Menyeimbangkan Diri Seimbang Akhirnya Di Sini Secara Fikiran Hati Hati Dan Perbuatan Itu Harus Ada Keseimbangan Selaras Kemudian Kalau Di Dalam Konteks Kenegaraan Maka Pemuda Ini Kan Sebagai Agent of Control Sosial Jadi Bagaimana Kehidupan Sosial Ini Menjadi Salah Satu Tanggungjawab Dari Teman-teman Pemuda Dalam Arti Bahwa Pemuda Ini Dituntut Untuk Mampu Menjadi Penyeimbangan Terutama Sekarang Ini Kalau Bahas Kenegaraan Ini Kan Agak Gimana Begitu Agak Sensitif Tapi Mau Seperti Apa Lagi Memang Situasi Hari Kondisi Nyata Kondisi Yang Benar Real Terjadi Fakta Lapangan Memang Tidak Dapat Dipungkiri Bahwa Sejauh Apapun Kita Menutupi Kondisi Hari Ini Cukup Memprihatinkan Begitu Betul Tentu Kongres Ini Karena Selain Menjadi Agenda Agenda Wajib Yang Menjadi Hajatan Besar Kita Ini Tentu Muncul Tidak Tiba Tiba Muncul Muncul Kongres Ini Kalau Kita Berbicara Pada Sejarahnya Itu Momentum Kongres Itu Selalu Menjadi Momen Momen Penting Bagi Kembangkitan Kembangkitan Baru Karena Sesudahnya Konsolidasi Ide Itu Selalu Ada Frekuensi Frekuensi Baru Yang Terbangun Nah Disini Kira-kira Kritik Apa Yang Sejauh Ini Muncul Dari Korkader Terhadap Indonesia Terhusus Ya Juga Secara Umum Itu Kepada Pemuda Yang Perhari Ini Sedang Bergerak Juga Jadi Situasi Kebangsaan Kita Hari Ini Sebagaimana Yang Kita Sampaikan Tadi Cukup Memperhatinkan Kalau Kita Bicara Misalnya Pendidikan Kita Yang Itu Hari Ini Mohon maaf Hanya Bisa Di Akses Oleh Orang-orang Yang Itu Mereka Punya Kantong Tebal Benar Betul Itu Realitas Realitas Ini Juga Yang Kemudian Membawa Peneleh Misalnya Membuat Masjid Kampus Dan Pusat Pembelajaran Gratis Di Sumbawa Dan Lombok Karena Memang Saya Orang Sumbawa Saya Paham Sekali Lapangan Yang Ada Di Sana Artinya Saya Paham Realitas Sosiokultural Masyarakat Yang ada Di Sumbawa Memang Kita Rata-rata Petani Kemudian Setelah SMA Rata-rata Tidak Bisa Adanya Sekularisasi Pendidikan Liberalisasi Pendidikan Dan Persoalan-persoalan Pendidikan Lainnya Ekonomi Kita Politik Kita Yang Dihambat Aksesnya Kita Cuma Jadi Pemilih Saja Pak Kalau Menentukan Masa Depan Negeri Ini Tidak Bisa Kita Kalau Tidak Jadi DPR Ide Kita Cuma Paling Sampai Depan Pintu Gerbang DPR Itu Belum Masuk Perlu Dibrak Perlu Dibrak Itu Harus Dobrakan Dulu Bisa Jadi Ada Yang Nginep Dulu Kira-kira Seperti Itu Maka Kembali Ke Pertanyaannya Tadi Kritik Seperti Apa Ada Banyak Sekali Kritik Terhadap Negeri Kita Bukan Kritik Sebenarnya Yang ingin Kita Tapi Kita Membaca Situasi Kemudian Coba Menghadirkan Solusi Tadi Di Peneleh Juga Ada Sekolah Politik Bagaimana Menciptakan Politikus Politikus Kalau Bahasanya Haji Marsai Cokram Minato Politikus Yang Menembah Kepada Gusti Kalau Balik Ketema Kita Politikus Yang Mampu Menyeimbangkan Diri Iktidal Itu Tadi Kemudian Kalau Bicara Tentang Pemuda Tadi Kan Pemuda Ini Sebenarnya Ada Banyak Sekali Fungsi Ada Banyak Sekali Tugas Dan Tanggung Jawab Nah Yang Hari Ini Banyak Hilang Dari Teman-teman Pemuda Lupa Kepada Tanggung Jawab Amnesia Amnesia Kepada Tanggung Ini Antara Amnesia Atau Pura-pura Lupa Atau Lupa Benaran Kita Tidak Paham Tapi Kalau Saya Bacakan Amnesia Biar Tidak Terlalu Tegang Amnesia Dalam Artian Seperti Ini Pemuda Pemuda Kita Hari Ini Bergerak Kalau Ada Cuannya Betul Itu Jadi Bensin Motor Pergerakan Kita Semangat Hijrah Itu Yang Tidak Ada Konsolidasi Hijrah Hidrah Ini Semangat Tidak Ditentukan Oleh Uang Hijrah Ini Tidak Ditentukan Oleh Hal-hal Yang Bersifat Materialis Material Tapi Hijrah Ini Ya Betul-betul Karena Kepentingan Umat Rasulullah Itu Kan Dulu Hijrah Itu Karena Kepentingan Umat Kepentingan Agama Tidak Ditentukan Oleh Uang Sekarang Orang-orang Kan Bergerak Kemudian Melakukan Sesuatu Itu Uangnya Ada Dulu Gak Kalau Gak Ada Gak Bergerak Ini Kritik Yang Pertama Ini Ngomong Ngomong Tentang Motor Motor Pergerakan Kita Dilatar Beragangi Oleh Finansial Itu Saya Tertarik Untuk Menggali Lebih Dalam Kalau Sepengetahuan Saya Momentum Kongres Itu Kita Disibukkan Dengan Nuansa Pencarian Dana Kemana Mana Ini Mohon Maaf Saya Nanya Dulu Kira-kira Kongres Ini Itu Pendana Dari Mana Itu Kita Bisa Bisa Dibukakan Kepada Teman-teman Kira-kira Momen Kongres Yang Besar Ini Kita Dapat Pendanaan Dari Mana Ini Kan Ditanya Semua Orang Pertama Dana Langit Dana Langit Ada Ikhtiar Ikhtiar Salah Satu Yang Coba Kita Lakukan Dipenelekan Ada Beberapa Produk-produk Antara Ini Untuk Amunisi Biar Besar Berarti Penghasilan Dari Percetakan Ini Alhamdulillah Bisa Mencukupi Oke Oke Walaupun Dari Pengurus Hayasan Misalnya Ada Patungan Patungan Mencari Dari Yang Lain Tapi Yang Pertama Dari Penerbit Penele Ini Ada Buku Terbitan Terbitan Penele Untuk Amunisi Intelektual Hati Dan Gerakan Oke Siap Siap Kalau Ini Untuk Amunisi Biar Tangan Bersih Bersihkan Ini Just Money Ini Rohani Ini Just Money Kira-kira Nah Ini Diproduksi Oleh Warung Yang Utama Jadi Produk Salah Satu Produkan Dalam Penele Yang Semua Hasil Penjualannya Ini Untuk Program Keumatan Yang Ada Di Penele Jadi Penerbitan Kemudian Warung Dan Lain Sebagainya Tidak Hanya Apa Namanya Membiayai Kongres Tapi Membiayai Administrasi Yang Ada Di Penele Apa Harapannya Harapannya Seperti ini Yang ingin Kita Sampaikan Kepada Aktivis Lewat Gerakan Ekonomi Konkret Seperti ini Bahwa Jangan Jadi Fakir Proposal Fakir Proposal Saya Tahun Itu Momen Kegiatan Itu Kan Kita Lagi Sibuk Proposalan Kemana Kita Berarti Tidak Pakai Begitu Ya Kita Coba Apa Namanya Melalui Dana Mandiri Seperti Ini Kalau Ada Kerjasama Dari Luar Kita Tetap Terima Karena Orang Baik Banyak Di Negeri Kita Ini Yang Membiayai Agenda Agenda Keumatan Seperti Yang Dilakukan Oleh Penele Dan Banyak Lainnya Walaupun Jangan Sampai Salah Masuk Nanti Itu Dan Nanya Kan Kayak Beberapa Itulah Paham Kita Tidak Perlu Kita Sebut Begitu Siap Siap Karena Memang Ketika Aktivis Itu Sudah Bernarasi Ini Tidak Mungkin Ada Habisnya Begitu Tidak Mungkin Kalau Kebiasaan Kita Dikopi Kopian Itu Kan Justru Dari Habis Isai Itu Kita Sudah Setat Sampai Sebelum Subuh Habis Subuh Tidur Tidur Subuhan Dulu Tapi Menarik Ketika Tadi Dari Awal Itu Saya Menyimak Tentang Bagaimana Sebetulnya Kegelisahan Keresahan Itu Kalau Orang Bilang Itu Sejak Setinggi Apapun Kita Terbang Se Kencang Dan Sejauh Apapun Kita Berlari Kita Akan Tetap Kembali Ke Tempat Masing-masing Dimana Di Daerah Itulah Tempat Kita Memberi Kebermanfaat Sebanyak-banyaknya Baru Kita Pikirkan Skala Yang Lebih Besar Baik Membangun Bangsa Maupun Membangun Peradaban Ini Kedepan Itu Yang Dapat Saya Tangkap Sejauh Ini Mungkin Ini Sudah Berapa Menit Sudah Mau habis 20 menit Teman-teman Ini Tak Rasa Masih Masih Asik Menyima Obrolan Kita Kira-kira Siapa Yang Akan Hadir Dalam Momentum Kongres Yang Akan Digelar Aktivis Peneleh Dalam Waktu Dekat Ini Mungkin Bisa Spill-spill Dulu Kepada Teman-teman Siap Ini Spill Dulu Apa Nabi Bismillah Insyaallah Yang Akan Hadir Nanti Pertama Dari RI1 Presiden Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo Ini Statusnya Insyaallah Beliau Masih Dalam Konfirmasi Tapi Masih Terus Komunikasi Dengan Pihak Istana Insyaallah Semoga Ini Bisa Berhasil Semoga Beliau Berkenan Hadir Dan Membersamai Perjuangan Perjuangan Teman-teman Aktivis Terutama Di Pembukaan Kongres Kemudian Yang kedua Ada Menteri Pemuda Dan Olahraga Yang Insyaallah Juga Akan Hadir Ada Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti Insyaallah Beliau Akan Hadir Kemarin Kami Konfirmasi Beliau Sedang Di Tanah Suci Sekembalinya Ke Indonesia Insyaallah Nanti Beliau Akan Bersamai Teman-teman Aktivis Penele Di Dalam Pembukaan Kongres Sekaligus Nanti Ada Juga Ibu Khafifah Indar Parawansyah Apa Namanya Parawansyah Gubernur Jawa Timur Kemudian Ada Ketua Umum PBNU Insyaallah Beliau Ini Masih Dalam Konfirmasi Juga Kemudian Ada Presiden Lajnah Tanfizyah Serekat Islam Indonesia Kiai Khalif Yang Insyaallah Beliau Akan Hadir Mempersamai Kita Ketua Umum PP Muhammadiyah Jadi kan Kalau Kongres itu Kita butuh Amunisi Amunisinya Tidak hanya Berupa Pendanaan Tapi Amunisi Fikir Dan Amunisi Hati Jadi di Kongres itu Nanti kan Ada Dialog Kebangsaan Di pembukaan Pembukaan itu kan Nanti sekaligus Ada dialog Kebangsaan Yang Insyaallah Nanti Yang akan Diisi langsung Menporas Selaku Knot Speaker Dan Bapak Haji Lanyalah Mataliti Kemudian Yang Kedua Sebagai Narasumber Itu Nanti Insyaallah Hadir Tadi Yang saya Sebut Ketua Umum PBNU Ketua Umum PP Muhammadiyah Presiden Lajnah Tanfizyah Serekat Islam Indonesia Nah Harapannya Nanti Dari Setiap Apa Namanya Materi Materi Yang beliau Sampaikan Bisa Menjadi Amunisi Kita Bisa Menjadi Bekal Kita Selama Kongres Satu Aktivis Peneleh Nanti Karena Pendapat Pemuda Kan Juga Butuh Dan Sangat Butuh Malah Pendapat Pendapat Ilmu Dari Tokoh Tua Yang Memang Sudah Berkecimpung Lama Insyaallah Ketum Para Kiai Kita Ini Jiwanya Masih Muda Usia Boleh Tua Jiwa Tetap Muda Oke Oke Ini Ketika Dari Tadi Kita Sudah Ngobrol Panjang Lebar Terkait Persiapan Prakongres Maupun Pasca Kongres Ini Saya Butuh Closing Statement Yang Bisa Diberikan Korkader Khususnya Kepada Saya Dan Kepada Teman Kira-kira Apa Begitu Terusnya Saya Pengennya Tadi Banyak Nanya Kesampian Ini Tanya-tanya Juga Kan Sama Kesannya Ini Selama Jadi Sekretaris Jenderal Seperti Apa Gitu Ini Minta Yang Jujur Yang Gimana Yang Jujur Yang Utama Jadi Sejauh Ini Saya Juga Turut Membersama Korkader Selama Satu Periode Ini Saya Juga Ada Banyak Sekali Pelajaran Yang Ini Menjadi Suatu Pengalaman Baru Terkhusus Bagaimana Kemudian Menurunkan Ide Itu Dalam Tataran Praksis Itu Yang Banyak Saya Dapatkan Selain Daripada Membangun Narasi Dan Wacana Yang Setinggi Langit Tapi Kita Selalu Membumikan Aksi Itu Yang Paling Berkesan Sekali Tapi Juga Kita Tidak Betul Membutuhkan Waktu Yang Cukup Laman Daripada Menurunkan Ide Itu Tapi Kita Dituntut Untuk Sacat Itu Cepat Begitu Kuncinya Sebenarnya Kan Bukan Singkat Atau Lamanya Mau Atau Tidak Jadi Itu Yang Benar Benar Saya Ingat Ketika Membersama Ikor Kadar Selama Satu Periode Ini Memang Rata-rata Salah Satu Kesan Dari Teman-teman Dari Diksarnas Ke Diksarnas Dari Dikmenas Ke Dikmenas Khas Dari Penelih Itu Tadi Kemampuan Untuk Melangitkan Gagasan Tapi Membumikan Aksinya Selalu Selain Melangitkan Gagasan Kita Melangit Tujukan Doa Oke Oke Itu Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Dia Nantang Saya Tanya Kayaknya Kita Kembali Di Pojok Secret Edisi Selanjutnya Yang Jadi Narasumber Nanti Saya Yang Tanya-tanya Boleh Itu Nanti Bisa Kita Jadwalkan Kembali Karena Rentan Waktu Yang Sudah Begitu Lama Saya Sebenarnya Asik Sekali Ngobrol Dengan Core Cader Selain Selain Banyak Punya Takrawala Intelektual Yang Benar-benar Komprehensif Tapi Ini Promosi Tapi Ini Pada Akhirnya Ternyata Mampu Menyampaikan Narasi Narasi Itu Dengan Seserhana Mampu Dicerna Oleh Saya Terhusus Nanti Juga Teman-teman Tak Rasa Sama Dengan Saya Juga Oke Mungkin Sampai Disini Perjumpaan Kita Nanti Bisa Kita Agendakan Di Pojok Sekret Berikutnya Di Sekret Berikutnya Kalau Di Pojok Sekret Itu Biasanya Dalam Menutup Acara Itu Kita Punya Jargon Ini Memang Terbiasa Kita Bawakan Siap Oh iya Sorry Sebelumnya Saya Perkenalkan Ini ada Banyak sekali Produk-produk Yang Dimiliki oleh Penele Jadi Kalau Teman-teman Tahu Penele Ini Memproduksi Banyak sekali Produk Yang ini Memiliki tujuan Untuk Kemandirian Juga Menambah Uang Kas Dari Penele Ini Ada Sabun Pilihan Ini Adalah Sabun Cuci Piring Yang Biasanya Kita Pakai Di Rumah Teman-teman Bisa Mendapatkan Ini Sangat Mudah Sekali Itu Dapat Dicari Di Toko-toko Terdekat Dengan Teman-teman Atau Kalau Mager Teman-teman Bisa Langsung Kontakt Dengan Warung Yang Utama Itu Langsung Delivery Ini Ada Sabun Cuci Tangan Ini Sabun Zef Sabun Pilihan Ini Teman-teman Yang Rada Rada Bersih Harusnya Ini Suka Untuk Cuci Tangan Sering Sering Cuci Tangan Membersihkan Raga Ini Ada Varian Strawberry Ini Juga Tidak Kalah Menarik Ini Ada Varian Vanilla Selain Itu Ini Pembersihan Jiwa Pembersihan Raga Maka Penelit Juga Tidak Menutup Menutup Diri Karena Teman-teman Juga Butuh Untuk Membersihkan Rohani Maka Butuh Amunisi Intelektual Disini Penerbit Penele Ada Banyak Sekali Buku Yang Telah Diterbitkan Ini Kita Bawa Empat Sample Ada Buku Yang Utama Teman-teman Bisa Tarik Di Tokoh-tokoh Buku Terdekat Dengan Teman-teman Atau Menghubungi Langsung Bisa Diantarkan Langsung Oleh Teman-teman Via Instagram Atau Shopee Penerbit Penele Shopee Penerbit Penele Itu Ada Semua Ini Gak apa-apa Nyebut Ini Ini Ada Yang Utama Ini Ada Buku Sarah Sejarah Cokro Aminoto Ini Karya Korkader Dan Kawan-kawan Ini Sebetulnya Pak Pamirkan Sekalian Tapi Gak Tau Ini Ada Buku Tarikh Agama Islam Juga Ini Ada Buku Tahun 2024 Nah Disini Teman-teman Bisa Teman-teman Yang Suka Membaca Kalau Ada Istilah Itu Sendirian Membaca Berdua Berdiskusi Bertiga Aksi Bahasa Aktifis Maka Sebelum Aksi Ataupun Berdiskusi Isi Otak Dulu Dengan Membaca Buku Buku Dali Penelbit Peneles Kira-kira Begitu Teman-teman Sekalian Emang Promosinya Ini Ini Saya Bilang Kegus Sikip Bisa Jadi Salah Satu Kesalahan Negeri Kita Tidak Menjadikan Orang Madura Sebagai Menteri Ekonomi Toko 24 Jam Kalau Madura Itu Memang Dia Mampu Berjualan Bensin Di depan Pertamina Pak Ini Kata Saya Sama Madura Sama Mas Jamil Ini Orang Kengian Oke Oke Selesai Sudah Perjumpaan Kita Di Sore Hari Yang Menarik Yang Tak Rasa Ini Isinya Daging Semua Begitu Suara Kita Suara Kita Suara Hati Bersimfoni Dalam Gerak Langkah Pasti Zayel Bestur Aksi Oke Teman Teman Ketika Masih Penasaran Kita Dapat Berjumpa Di podcast Berikutnya Nah Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mungkin Sampai Disini Perjumpaan Kita Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum